Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nyobain produk yang merupakan salah satu produk yang banyak banget dibeli orang yang ada di Korea. Dan produk ini terjual 4 juta loh di Korea. Ini adalah produk dari Dewi Sell. Pasti kalian udah pernah lihat ya iklannya tuh di Instagram, di Facebook itu banyak banget. Nah hari ini aku mau nge-review sekaligus mau cobain produknya. Yang aku mau cobain hari ini adalah Dewi Sell Private Care Mask. Wah kalau kalian lihat kemasan boxnya aja kelihatan kayak mewah banget ya. Untuk keterangannya di belakangnya dia tuh bertulisan Korea dan juga ada sih sedikit keterangan dengan Inggris. Terus dia ini ada beberapa step. Di dalamnya tuh ada isinya tuh 5. Masing-masing tuh ada 5. Jadi dia isinya seperti ini. Ini masker lembarannya dia ada 2 step. Yang pertama ini untuk bagian atas. Terus yang bagian ini dia untuk bagian bawahnya. Terus dia juga ada di dalamnya tuh step pertama sebelum kita menggunakan masker ini. Nah dia seperti ini. Ini isinya juga 5. Dan masker ini uniknya dia itu digunakan seminggu itu 1 kali. Biasanya kan kalau sheet mask dia kurang lebih ya seminggu itu bisa kita pakai 2-3 kali. Tapi untuk sheet mask ini katanya dia bisa menutrisi kulit kita selama 1 minggu. Kayaknya tuh claim-nya enak banget ya didengernya dan bikin penasaran banget. Nah hari ini aku pengen cobain kira-kira hasilnya tuh seperti apa sih. Dan untuk masker ini claim-nya itu dia bisa brightening dan juga anti-wrinkle. Nah sekarang aku akan tunjukkan cara pakainya. Yang pertama kita harus pakai step yang pertamanya. Jadi step pertamanya tuh yang ini. Namanya tuh Dewi Cell Private Ampoule Sheet. Jadi dia isinya tuh satu yang ini ya. Satu kita buka dulu. Nah untuk kemasannya kalian bisa lihat masaker dulu warsanya di bagian sini. Oh iya kondisi aku sebelumnya ini aku udah pakai cleanser ya. Aku udah cuci muka. Bentuknya tuh seperti ini. Jadi di bagian ini kasar. Di bagian sini halus teksturnya. Untuk penggunaannya kita pakai yang kasar terlebih dahulu. Seperti kita kayak lagi eksfoliasi gitu. Aku suka sama wanginya. Oke aku mulai aja ya langsung ya. Untuk tekstur kasarnya ternyata dia enggak terlalu kasar banget ya. Aku pikir tuh dia bakalan kasar banget. Dan mengeluarkan bulir-bulir gitu ternyata enggak. Setelah kita selesai dengan bagian yang pertama. Kita balik ke bagian yang halusnya. Terus kita usap lagi sama seperti yang pertama tadi ya. Ini aku masukkan. Tiga jari aja deh. Nah setelah selesai. Ini kalau bisa sih jangan dibuang ya. Karena kebiasaannya aku ya. Kalau ada sisa begini. Ini karena essence itu masih banyak. Jadi ini masih basah. Biasanya aku pakai di bagian ini. Kayak gini. Sikut. Kan sikut ini biasanya tuh kayak kering. Terus kan dia kayak hitam-hitam gitu ya. Jadi aku biasanya pakai di bagian sini. Terus kalau masih ada. Biasanya aku pakai di bagian lutut juga. Sampai ke bagian kaki. Tumit segala pokoknya. Karena kan biasanya di bagian situ agak kering-kering gitu ya. Waktu aku pertama kali pakai ini aja. Kulit itu udah berasa kayak lembab gitu ya. Ini tinggal aku tunggu sampai dia meresap. Baru aku mulai pakai yang step keduanya ya. Aku suka banget sama kulit aku. Habis pakai ini kelihatannya kayak dia. Glowy-dowy gitu. Itu aku tuh suka banget loh sama produk-produk dari Dewi Cell ini. Aku udah coba beberapa produknya. Dan aku ngerasa makanya nama mereka itu Dewi Cell. Karena beberapa produknya mereka. Memang sekali kita pakai tuh kelihatan kulit kita tuh kayak Dewi. Ya model-model orang Korea gitu loh. Jadi kan kalau kalian sering nonton drama Korea ya. Pasti kalian tahu cewek-ceweknya tuh sama cowok-cowoknya tuh kadang. Uh kelihatan kayak glowy banget. Gincelong gitu loh. Nah ini udah mulai kering. Aku akan lanjut ke step selanjutnya. Yaitu Dewi Cell Private Caramask. Jadi ini dia. Wow wangi banget. Oh aku suka banget sama wanginya. Wanginya tuh kayak wangi bunga. Ini yang pertama. Step yang pertama dia itu untuk bagian dahi sama bagian hidung. Untuk essence-nya juga dia lumayan banyak ya. Ini yang lembar pertama bagian mata. Mata sama dahi sama hidung. Lucu banget ya. Dia ada kayak dua step gitu ya. Ini mari kita pakai. Untuk lembarannya ini juga tipis banget ya menurut aku. Dan dia tuh nempel banget loh. Tuh seperti ini. Essence-nya juga lumayan banyak. Uh cuma ternyata dia kecil banget ya. Biasanya kan kalau sheet mask dia langsung sampai kesini gitu loh. Kalau ini ternyata enggak malah sampai sini doang. Terus ya essence-nya tuh jadi kayak ada. Tuh kalian bisa lihat. Dia kayak ada senil-senilnya gitu loh. Aku suka banget nih. Makanya mungkin masker ini terjual laku banget ya. Karena ini emang sih pertama kali cobain tuh udah kerasa banget kayak ini. Apa ya? Oke gitu loh. Untuk lembar yang kedua ini ternyata dia lebih tebal dibandingkan lembar yang pertama tadi. Ini dia. Terus kayaknya essence-nya juga lebih banyak dibandingkan yang pertama deh. Kalau enggak salah ya. Wow super deh. Ini berarti. Oh ternyata pakainya begini. Malum aku belum pernah pakai yang seperti ini. Oke ini berarti. Tuh yang satunya bening ya. Yang ini putih. Terus ya kalau pakai yang kedua ini agak ditarik. Jadi kayak gini. Karena dia ada kayak anti-pringkelnya gitu. Kayak untuk mengencangkan. Uh gila kencang banget. Mantep banget nih. Terus ini ditaruh. Sama ini juga agak ditarik gitu. Nah seperti ini. Uh ini maskernya. Waktu aku tarik gitu ya. Dia tuh kayak narik gitu loh. Uh ini bisa untuk bikin dagu jadi lancip kali ya. Wah super deh. Uh makanya orang-orang Korea suka nih sama masker ini. Ini masker mereka banget kan. Mereka tuh kayak addicted banget ya sama masker. Terutama yang kayak sheet mask gini. Ini ya aku pakai yang bawah ini. Ini kerasa banget kayak ketarik gitu loh. Tapi aku ngomong jadi agak susah ya. Karena ini bener-bener kerasa kayak. Kita tuh pakai apa ya. Yang v-line itu loh. Jadi kayak. Ini juga nempel banget. Gila. Wow. Aku emasih banget sama produk satu ini. Dan kok bisa ya. Yang ini sama ini. Itu beda gitu loh. Ini kayaknya kalau kalian pecinta sheet mask. Dan kalian pecinta drama Korea yang seneng. Lihat kulit mereka yang glowy gitu. Kayaknya kalian perlu cobain masker ini. Oh iya. Aku bacain dulu. Ingrediencenya. Mereka tuh ada kandungan dari bunga edelweiss. Terus dia bisa menyerap. Kayak memberikan kelembapan di kulit kita tuh lebih lembab gitu. Terus ada adenosine juga. Yang bisa mengatasi keriput. Kemudian mengembalikan elastisitas kulit kita. Yang tadinya tuh kendur jadi lebih kencang. Makanya ini bisa untuk kayak ngencengin kulit kita. Terus dia juga ada teh hijau. Teh hijau tuh kan kita pasti tau ya. Dia bisa antioksidan. Menenangkan kulit yang iritasi. Yang pokoknya merah-merah. Pokoknya dia ngerelaxin kulit kita. Terus ada lagi niacinamide. Kalau niacinamide pasti loh. Kita udah tau ya. Kalau niacinamide pasti dia bisa untuk brightening. Mencerahkan kulit. Nah itu ingredients yang paling diputamakan dari sheet mask ini. Nah sekarang aku tinggal diamkan sekitar 10-20 menit. Kita lihat hasilnya seperti apa. Masker ini. Karena aku penasaran banget. Ketika aku buka masker ini. Hasilnya seperti apa. Oke guys. Sampai ketemu sekitar 10-20 menit. Hai semuanya. Aku udah balik lagi. Ini udah 20 menit ya. Aku dingin. Nah sebelum aku buka. Ini kalian bisa lihat. Ini tadinya kan merekat gitu ya. Ini udah mulai kayak lepas gitu. Sama yang sebelah sini tuh. Nah sebelum itu aku akan pakai roller dulu. Sebelum aku lepas ya. Uh dingin. Biar enak aja gitu. Sekali lagi. Oke. Sekarang aku akan lepas maskernya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Aku lepasnya mungkin ke atas dulu kali ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Oh ini udah langsung lengket semuanya. Nah. Wow. Wow. Aku lihat aku tuh langsung kelihatan cerah loh. Kalau untuk sininya. Aku nggak tau kalian bisa lihat lagi. Atau emos sugesti aku aja ya. Aku ngerasa ini lebih kayak ramping gitu. Aku nggak tau ini emang sugesti doang. Atau emang bener ini. Ngaruh banget. Ya ampun. Dan ini kan masih ada ya. Basah ya. Ini biasanya aku pakai. Kalau aku udah selesai video. Aku pakai di bagian kaki. Aku pakai di bagian leher-leher sini. Supaya dia lembab juga. Oke. Sekarang aku akan massage dulu. Ini. Essence-nya. Kayaknya ini. Ini kulit aku super duper lembab. Ya ampun. Brightening-nya tuh langsung kelihatan. Kalian bisa lihat nggak sih? Oh sayang banget. Aku tadi nggak before ya. Nggak foto sama video before-nya. Jadi agak kurang kelihatan. Aku nggak bisa nampilin before-nya. Tapi kalian bisa lihat kali ya. Waktu aku buka tadi kelihatan kulit aku jadi kayak cerah gitu. Dan setelah kita lepas. Biasanya aku akan diemin dulu. Sampai essence-essence-nya tuh meresap. Baru aku lanjutkan dengan menggunakan serum. Terus aku pakai pelembab juga. Wah gila. Aku jadi kayak senang banget liat hasil wajah aku. Kalian bisa lihat nggak sih? Ya ampun kelihatan banget cerah. Ini aku nggak pakai. Apa ya? Aku nggak taruh di kulkas ya. Jadi ini beneran hasilnya tuh. Bener-bener dia tadi nggak dingin. Cuma kalau aku pakai pas di ruangan yang ber-AC. Dia tuh kerasa banget dingin ya. Tapi kalau di ruangan yang nggak ada AC. Dia tuh biasa aja gitu loh. Dan selama aku pakai masker ini. Aku nggak ngerasain ada nyelekit. Ada gater-gater. Biasanya ada beberapa sheet mask yang aku pakai. Dia pasti ada nyelekit-nyelekitnya. Cuma kalau yang ini nggak ada sama sekali. Aku ngerasa nyaman-nyaman aja. Dan waktu aku bawa jalan. Aku bawa main laptop ya. Ini dia nempel banget. Dia tuh nggak gampang jatuh gitu. Pokoknya bagus banget. Terus di bagian mata aku. Bawah mata aku. Kalian bisa lihat ya. Ini kelihatan kayak cerah banget. Aku suka banget. Ini esensinya juga banyak banget ya. Aku nggak tahu ini esensinya. Akan bikin kulit kita lengket atau nggak. Nah aku akan balik lagi kalau dia udah meresap ya. Hai guys. Aku udah balik lagi. Jadi ini kulit aku udah aku diemin sekitar. Kalau nggak salah 5-10 menit. Ini hasilnya waktu aku zoom. Kalian bisa lihat. Iya enak banget. Terus pori-porinya tuh kelihatan kayak bersih gitu ya. Sama brightening banget. Gila. Terus aku ngerasa ini lebih lembab. Terus kenyal gitu loh. Enak banget liat kulitnya. Kalau untuk yang fee-nya juga kelihatan ya. Padahal ini baru satu kali pemakaian loh. Gila aku shock banget loh liat hasilnya. Nah untuk harganya. Ini kalau aku lihat di Shopee. Mereka itu lagi diskon. Harga satu pack ini. Dia tuh sekitar 200an ribu. Dan kalau seandainya kalian lagi ada acara penting misalnya. Kayak wedding. Atau menghadiri acara-acara yang menurut kalian penting. Ketemu mertua atau ketemu calon mertua gitu. Ketemu pacar. Kalian pengen kulit yang sehat. Seperti cewek-cewek Korea yang glowy. Sehat gitu. Kalian bisa cobain produk dari Dewisal ini. Ini recommended banget deh. Gila sekali pemakaian. Gila aku gak. Gak habis-habisnya. Kemes sama produk ini. Untuk kalian yang mau beli produk ini. Kalian bisa cek nanti link yang ada di description box aku. Aku akan taruh linknya dimana kalian bisa beli produk dari Dewisal ini. Karena produk ini dikirim langsung dari Korea. Jadi pastikan kalian beli yang ori ya. Jangan beli yang sembarangan. Kalian bisa cek nanti langsung ke officialnya mereka. Dia kirimnya dari Koreanya langsung. Jadi mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu. Baru sampai ke kita. Oke guys aku rasa segitu dulu video aku hari ini. Semoga kalian suka. Dan buat kalian yang udah cobain produk-produk dari Dewisal. Please komen di komen box di bawah. Aku penasaran banget. Pengen denger pendapat dari kalian. Oke guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.